MADE, salah seorang pedagang kerajinan tradisional di pasar Kumbasari mengatakan, merosotnya penjualan produk kerajinan khas Bali di pasar ini disebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung setiap hari makin berkurang. Sepinya pengunjung membuat para pedagang kesulitan menawarkan produknya. Terlebih pada pertengahan Juni akan diadakan pesta kesenian Bali sehingga membuat wisatawan beralih ke acara tersebut. Aduh menurun banget nih kan, ini turun sekali karena saingannya banyak. PKB apa lagi? Kan banyak yang ke PKB, otomatis disini lebih cepi lagi. Dari PKBnya kan mereka kesana karena kebupatan-kebupatan lain ada disana kan gitu ya. Hal senada diungkapkan Ketut Simpen yang sudah berjualan souvenir selama puluhan tahun di pasar Kumbasari. Simpen menyayangkan minimnya perhatian pemerintah dalam mengelola pasar tradisional Kumbasari. Sepinya pembeli membuat pendapatannya menurun hingga 50%. Sepinya pengunjung membuat persaingan di kalangan pedagang kerajinan di pasar Kumbasari cukup ketat. Hal itu membuat pedagang membuka tutup kiosnya pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau hari libur.